tebak, hari ini gue lagi dimana? lagi di showroom BMW Motorrad Indonesia dan hari ini gue mau ngajakin lo keliling-keliling dealer keliling-keliling showroom ini untuk ngeliat ada apa aja sih di dalam sana terus kita juga mau ngeliat-ngeliat ada motor apa aja di showroom ini yang bisa lo beli semoga gue bisa pulang dan beli salah satu motornya gapapa doa dulu semua yang mau dimiliki itu berawal dari doa so, mari langsung kita liat kemarin sore gue bingung mau ngapain untuk ngabu burit daripada keliling-keliling di jalanan Jakarta yang super macet dan akhirnya membuat emosi meledak gue milih buat nongkrong bukannya nongkrong di cafe karena itu godaannya makin besar gue nongkrongnya di showroom BMW Motorrad di mana itu memancing pening nafsu tapi bukan nafsu makan melainkan nafsu beli motor dan gue rasa ini keputusan yang agak salah disana di lantai 1 kita dikasih cobaan dengan display motor-motor keren Di lantai 2 Gue dikasih cobaan lain Yaitu Aksesoris dan aparel Berkendara Dimana isinya Ada helm, jaket, kaos Celana, boot Aduh Gak ada yang jelek, produk-produknya keren-keren Alhamdulillah Gue belum kepancing untuk beli Pakaian disitu karena Gue belum punya motor BMW Excuse Padahal mah emang bokeh aja Nah itu tadi isi lantai 2 Kalau Di lantai 3 nya Showroom ini Ada banyak ruang-ruang kosong Yang dijadikan walking space Atau tempat untuk meeting Yang bisa lo sewa Intinya sih Showroom ini juga bisa Disewakan untuk event-event Tertentu Misal mau bikin press conference Misal mau bikin semacam Launching party Lo bisa nyewa tempat ini Gila ini tempat Lengkap banget Selamat sore Ini gue lagi di BMW Motorrad Seperti tadi yang gue bilang Dan di belakang gue udah ada Om-om Sang penguasa BMW Motorrad sini Namanya Om Jokan Dia ini CEO BMW Motorrad Indonesia Yang low profile banget Dia suka ngelapin motor sendiri Nyuci motor sendiri Dan bahkan ngambilin makan untuk karyawan Mulia sekali Low profile Halo Om Jok Oke halo apa kabar Alhamdulillah baik Ini gue ceritanya dengan Bu Burit Puasa Biar tempat maghrib Gue ngeliat hal-hal yang indah disini Wih indah Tapi gue gak tau nih Dagingannya BMW Motorrad ini Yang motor-motor apa aja sih Oh ini Yang gue ingin perkenalkan Awal Ini adalah Paha super extreme besar Mana pahanya Ya ini Om Ini pahanya sudah besar banget Paha bawah Ini R90 ya Yes R90 racer Jadi dia ini sebenarnya Bentuknya udah begini Jadi bukan Iya bukan dimodif-modif Jadi gak perlu diganti bandnya Gak perlu diganti kenal potnya Udah seperti begini Ganteng banget Gitu Harganya pasti ganteng juga Berapa Benernya harganya murah sih Hanya Rp575 juta off the road Rp575 juta off the road Jadi kalau buat gue saat ini Masih Eh eh Belum buat Oke Ada alternatif kalian Mari kita lihat yang selanjutnya Kandidat selanjutnya adalah Sebuah kendaraan adventure Yang berjiwa GS Bernama R1200 GS Rally Beda sama yang gue naikin di Jogja kemarin Oh hampir-hampir sama Sebenarnya Cuma unit yang ini Banyak fitur-fitur yang lebih update Oke Contohnya Contoh seperti yang Mungkin ada yang udah pernah lihat Itu apa Hill start control Ya terus kemudian Sistem suspensi yang lebih Lebih cepat lagi Untuk menghitung Terus kemudian Riding mode-nya juga Lebih banyak lagi Jadi Ya inilah unit-unitnya nih Jadi ini motor itu stacking cerdas ya Dia bisa menghitung tekanan badan Dan bisa dikasihnya di speedometernya Mas Sebentar mas Ya op op Ya segini Karena udah terjual Udah terjual Saya merasa berdosa Oke jadi ini pepet Nggak gue beli Oke lanjut Ini WGS tapi telanjang Aduh Telan 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 Oke Karena Dia bajunya masih basah Jadi ini versinya Sebenarnya untuk boxer engine Yang naked ya Jadi Dari seat height-nya saja Dia juga tergolong Rendah sih ya Nah jadi untuk ukuran-ukuran orang kita Sebenarnya cucok lah Gitu loh Iya rendah Harganya rendah? Harganya 600 jutaan 600 jutaan? Murah ya? 1.200 cc Murah banget Gila Murah Nah Kita pergi lagi ke sini Ini lebih murah lagi nih om Kalau di Arab nih Ontah paling cuma berapa dirham gitu Di sini? Ya karena kan Ontahnya impor Jadi ya harganya agak naik-naik dikit lah ya 700 jutaan teman-teman Tapi Ngeliat bentuknya sih Ini motor bisa buat ngehajar Medan apapun juga Iya Gue pikir Ontah deh Ontah kan bisa bertahan di panjang masir Sama Oh sama Ini bedanya sama GS biasa apa om? Tangki Tangkinya 30 liter Bisa buat belah-belah Jawa ini Dan dengan harga 700 artinya Deton Gue belum mampu Tahun depan Oke Sekarang kita melihat lagi Apakah Alit bisa cocok dengan kendaraan ini? Ini adalah 1000 cc 4 silinder Nah Tuh Jadi kategorinya masuk ke sport Tapi adventure 4 silinder Memendingin Air Yes Yes Ganteng juga Ya Jadi ini punya adik Adiknya ini nih 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 Teret Ini adalah S1000RR Tahun 2014 Versi paling baru? Enggak Versi yang lama ini Yang lama? Yang lama Kebetulan ini kita lagi pingin punya aja gitu buat koleksi Yang baru ini lebih lebar Jadi yang baru itu sebenarnya mukanya berbeda ya Jadi kalau di 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 Banyak orang ngerti tuh Ceritanya matanya picek 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 katanya Kayaknya picek sebelah Kalau yang baru itu lebih picek lagi sebelahnya gitu loh ya Jadi Jadi ketuker gitu piceknya Nah Penjelasan suang motor macam apa? Kalau kita jual moget tuh begitu Jadi kita menjelaskan sesuatu yang gampang lebih diterima oleh masyarakat Make sense Gitu lah ya Kalau saya jelaskan mengenai engine sekarang pada puyeng semua kali Terus kalau misal nih gue nyari motor yang hari ini gak nyampe di angka 200 juta emang ada? Di TNB Maaf Di bawah apa? 200 juta Maaf ya Saya sakit perut Nah kebetulan Om Alid Nih ada Nih Nih Om Alid Nih 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 G310R Ya G310R Kalau misalnya 310 nya kita hilang kan bisa jadi GR Jadi motor ini adalah motor pertama dari BMW yang memiliki mesin 310 cc 313 lah tepatnya sebenarnya gitu loh Jadi ini adik terkecil lah dari yang lainnya Gitu Kenapa ini dilihat dari yang lain kayaknya bentuknya paling beda? Oh iya Karena engine nya sendiri dia satu silinder Lagi tebak ya Om silindernya? Agak miring sedikit Miring ke belakang? Yes Jadi miringnya kesini nih Biasanya kalau yang desain-desain dari engine yang merek lain Dia ke depan sedikit miringnya Iya Kalau ini ke belakang Dan gas buangnya tuh biasanya dari depan nih gak? Dari belakang Iya Dari belakang langsung Yes Ini 313 cc Satu selinder Harganya make sense gak? Harganya murah banget Satu miliar Satu miliar bisa beli 10 maksudnya Belum selesai saya yang ngomong Jadi cuma 100 Sekarang nih harganya 104 juta off the road 104 juta off the road? Yes Dulu sempat sebelumnya di bawah 100 ya Pada saat promosi di motor show Oh di IIMS Yes Tapi kalau gue lihat Walaupun cenderung lebih kecil dari motor yang lain Di sini Speknya lumayan nih Shock breakernya dia ini sebenarnya cukup bagus ya Jadi sebenarnya warna emas ini bukan hanya pewarnaan aja Tapi level dari keempukan dan lain-lainnya juga oke Jadi dikasih dengan ini Terus remnya dia by Bray By Bray ini kita harus tahu bahwa Singkatannya itu adalah by Brembo By Brembo Yes Perusahaannya Brembo Yes Benar ya Jadi mereka mungkin Supaya perusahaannya nih anaknya jalan Ya udah dikasih lah ke motor-motor yang kayak beginian Gitu loh Dia udah liquid cooler juga loh Udah lengkap banget Terus kalau sistem pengereman udah ABS belum? ABS Cakep Nah Terus kemudian Yang saya lihat yang cukup signifikan Sebenarnya seperti kayak handle Ya Kaca spion Itu di Kalau kamu lihat yang XR Itu sama Sama iya Sama persis Jadi Barang-barang yang diberikan di dalam moge-nya Itu juga ada di dalam motor ini Jadi sebenarnya dia tidak mengurangi Dari faktor-faktor kualitas Dan safety dari kendaraan ini Bahkan sampai detil-detil sekecil nih Contoh nih Ini jadi kalau misalnya motornya jatuh Patah Dia patahnya cuma sampai di sini Oh gili Iya Bener Jadi sehingga masih bisa dipakai untuk jalan Untuk dipakai dalam keadaan darurat ya Sampai di mupegel Jadi Jadi Kalau dari kaca patah gue yang suka custom Ini rangkanya masih fleksibel banget untuk di custom sih Oh banget Banget Iya Banget Oke 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 Tapi Ntar dulu Untuk saat ini gue Kecantau dengan dia Karena Harga Terus mereknya BMW Dan semua detail BMW memang ternyata ada di sini Tapi gue belum bisa menyimpulkan Apa gue mau beli di motor atau enggak Sebelum gue ngetest Abis ini gue boleh minjem Motornya bentar untuk kita dong Kalau minjem mesti bayar sih Om Alip Ini nanti orang yang nonton mau kesini minder loh Ini nanti ada unit untuk demo ya Oh ada Jadi kita mending tes aja langsung ya Ayo mending kita tes dulu Udah dapet kunci G310 Gue bakal coba naikin bentar Gue Ngeliat nih motor Varian termurah dari BMW G310 ini Dengan CC 313 Dan Tipe rangka yang Masih bulet kayak gini Potensi untuk di custom itu masih sangat luas Makanya Gue tertarik untuk nyoba ini motor dulu Kalau performanya sesuai seperti yang gue mau Kalau Gue ada duit Bakal gue tebus Mari kita coba Gue kira tinggi Mendek kok Tepuk Kompresinya kayaknya ini Kalau ganti kenalkan Lebih ganteng sih Gue sempet nyobain motor BMW G310R ini Beberapa menit Dan Itu sudah cukup Buat gue untuk tau Karakter nih mesin Karena Gue emang sebenernya Lagi nyari motor yang kecil Yang bisa buat harian Yang gak perlu galak-galak banget Dan Ternyata Motor ini Memenuhi kebetulan gue Hmm Keracunan deh Habis bisa nyoba motor ini Ternyata Performanya Lebih besar Dibanding kapasitas Sesuai Jadi Galaknya dapet Terus Torsinya dapet Suara mesin juga padat banget Terus Kalo gue melihat konstruksi rangkanya Ini customizable banget Kayaknya ini bisa jadi Bahan motor yang keren sih Tapi Gue belum ada duit Doain gue ada duit Intinya gue nazar Kalo gue ada duit Buat beli motor ini Bulan ini juga Bakal gue bawa nih motor Mudik ke Jogja Dan Habis itu bakal gue custom Habis-habisan Yang setuju Tulis di kolom komen Tulis amin Dan Kasih liat dukungan kalian Buat gue beli motor ini Ya itu tadi hasil keliling-keliling Di showroomnya BMW Motorrad hari ini Semoga apa yang gue sampaikan hari ini Bisa membuat lo semakin Tahu Tentang showroom ini Lo gak perlu minder Kalo mau main sini Karena ini terbuka untuk umum Lo mau jajan doang disini Atau makan Gitu gak apa-apa Gak harus beli motor dulu Baru boleh makan Ada aparel juga di atas Kalo lo mau belanja Walaupun motor lo adalah Motor Jepang Atau motor manapun Tetep boleh beli Gak masalah sama sekali So Makasih Udah nonton video ini Sampai jumpa di episode lainnya Semoga Lo keracunan juga Dadah Sampai rumah langsung ke pikiran motor tadi Dan sekarang Gue jadiin wallpaper Gue emang suka gitu Kalo ada Apa yang gue mau Barang yang gue mau Gitu gue jadiin wallpaper Biar apa Biar tiap kali gue buka laptop Gue semangat Karena ngeliat Barang impian gue ada disini Lalu gue semangat kerja Ngetik atau apapun itu Dan Syukurlah itu efektif sih Dulu Jaman kuliah Gue jadiin Sepeda fiksi wallpaper Akhirnya kebeli Sepeda fiksi yang sama persis Seperti wallpaper Terus yang sebelumnya Motor Royal Enfield Motor Triumph Sebelum beli Itu juga Gue cuman bisa Jadiin wallpaper Dan syukurlah tercapai Semoga yang ini juga Tercapai Terus Kalo bisa tercapai Langsung gue potong 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 Jadiin motor custom Jadiin motor Modern dan klasik Doain ya Terima kasih Terima kasih.